Kami sepagi waktu Arab Saudi, mobil-mobil ambulan sudah hilir mudik di kawasan Minah, sementara petugas medis terus mengevakuasi jemaah yang tergeletak di jalangan. Sebuah helikopter juga dikerahkan untuk membantu evakuasi korban. Banyak jumlah korban membuat otoritas pertahanan sipil Arab Saudi sampai mengerahkan hingga 4.000 tim medis dan 220 ambulan. Tragedi Minah terjadi sekitar pukul 19.08 waktu setempat di jalan Arab 204. Sebelumnya para jemaah telah melaksanakan ibadah lukuf di Arafah. Berdasarkan data Kementerian Agama, insiden diduga terjadi akibat adanya jemaah yang akan melampar jumlah terhenti di jalan Arab 204. Karena terhenti, jemaah yang berada pada barisan belakang mendorong jemaah yang didepas hingga saling berdesakan dan terjatuh. Mereka yang terjatuh akhirnya terinjak-injak jemaah lainnya. Para korban dibawa ke sebelumnya rumah sakit. Tercatat lebih dari 711 orang tua dan 8 orang lainnya luka-luka dalam tragedi ini. Seperti dikutip situs Al-Jazira, Kepala Komitif Pusat Haji Arab Saudi, Pangeran Khalid Al-Faisal menyalahkan sejumlah jemaah dari negara-negara Afrika. Pangeran Khalid menegaskan, Tragedi ini tak akan terjadi bila para jemaah itu menati instruksi yang telah dikeluarkan pemerintah Arab Saudi. Namun pemerintah Iran justru menuding pemerintah Arab Saudi telah lalai hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Sedangkan Kementerian Agama Indonesia menyatakan, Jalan Arab 204 adalah jalan yang tak biasa digunakan jemaah haji Indonesia yang tinggal di Minar. Meski demikian, petugas terus mendatang korban asal Indonesia di jemaah ruas sakit. Sebelumnya, petugas haji Indonesia sejak awal mengantisipasi kepadatan jemaah di Minar dengan mengeluarkan larangan untuk melempar jumroh pada pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang waktu setempat. Terima kasih telah menonton!